KOPI HITAM Namun, tahukah Anda bahwa minum kopi hitam terlalu sering atau secara berlebihan bisa mendatangkan berbagai dampak bagi tubuh? Berikut adalah 12 akibat yang bisa terjadi pada orang yang gemar minum kopi hitam. Yang pertama meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Bagi para pekerja kantoran atau pelajar yang sedang berjuang menyelesaikan tugas-tugas menumpuk, secangkir kopi hitam seringkali menjadi solusi andalan. Kafein yang terkandung dalam kopi hitam bertindak. Sebagai stimulan alami yang mampu meningkatkan kemampuan otak untuk fokus dan menyerap informasi. Saat kafein masuk ke dalam aliran darah, zat ini akan dengan cepat bergerak menuju otak dan memblokir adenosin. Neurotransmitter yang menyebabkan rasa kantuk. Sebagai gantinya, neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin dilepaskan, yang membuat Anda merasa lebih terjaga dan siap menghadapi berbagai tugas. Dosis yang tepat bisa membuat Anda jauh lebih produktif, terutama di pagi atau siang hari ketika energi mulai menurun. Banyak yang merasa bahwa kopi hitam di pagi hari adalah kunci untuk mengawali hari dengan semangat. Kombinasi rasa pahit yang khas, aroma yang menggugah, dan efek yang menyegarkan bisa membuat siapa saja lebih siap menghadapi segala tantangan hari itu. Untuk hasil terbaik, banyak yang menyarankan agar kopi dikonsumsi 30-60 menit sebelum bekerja atau belajar intensif. Yang kedua mengurangi risiko penyakit jantung. Salah satu manfaat mengejutkan dari kopi hitam adalah potensinya untuk menjaga kesehatan jantung. Kopi hitam kaya akan antioksiden, zat yang berperan penting dalam melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Antioksiden ini membantu menjaga elastisitas dan kesehatan pembuluh darah, sehingga dapat memurangi risiko penyakit jantung. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara moderat, sekitar 1-2 cangkir sehari, bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung hingga 20%. Namun, perlu diingat bahwa efek positif ini hanya berlaku jika kopi hitam dikonsumsi dalam bentuk asli, tanpa tambahan gula atau krimer yang berlebihan. Kebiasaan minum kopi hitam tanpa gula dapat membantu menjaga kadar kolesterol, dan tekanan darah tetap stabil, yang berkontribusi pada kesehatan jantung secara keseluruhan. Jadi, bagi mereka yang ingin menjaga jantung tetap sehat, memilih kopi hitam tanpa tambahan adalah langkah cerdas. Yang ketiga mengganggu pola tidur. Di satu sisi, kopi hitam adalah penyelamat ketika tubuh butuh dorongan energi, untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sisi lain, jika diminum di waktu yang salah, terutama menjelang malam, kopi hitam bisa menjadi musuh terbesar kualitas tidur. Kafein memiliki waktu paruh sekitar 5-6 jam. Yang berarti separuh dari kafein yang Anda minum masih ada dalam tubuh hingga berjam-jam setelah dikonsumsi. Jika Anda meminum kopi di sore hari, efek kafein ini bisa tetap aktif hingga waktu tidur malam Anda. Bagi sebagian orang, konsumsi kopi hitam di malam hari menyebabkan kesulitan untuk tidur pulas, atau membuat mereka terbangun di tengah malam. Gangguan tidur yang berkepanjangan dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penurunan produktivitas, gangguan suasana hati, hingga melemahnya sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi hitam dalam 6 jam sebelum waktu tidur, untuk memastikan tubuh bisa beristirahat secara optimal. Yang keempat menimbulkan efek ketergantungan. Banyak orang menganggap kopi hitam sebagai teman setia di pagi hari atau pengiring di saat bekerja. Namun, efek kafein yang kuat bisa membuat tubuh terbiasa dan akhirnya menimbulkan ketergantungan. Ketika seseorang terbiasa minum kopi hitam setiap hari, tubuh akan beradaptasi dengan kafein, yang mengakibatkan toleransi. Artinya, Anda mungkin membutuhkan lebih banyak kopi untuk merasakan efek yang sama dari waktu ke waktu. Ketergantungan pada kafein juga bisa membuat seseorang merasa lemas, lesu, bahkan mudah marah jika tidak mendapat asupan kopi. Ketika efek kopi mulai hilang, beberapa orang mungkin mengalami sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, atau mudah merasa lelah. Hal ini adalah bentuk dari penarikan kafein yang membuat banyak orang sulit untuk berhenti minum kopi secara mendadak. Oleh karena itu, penting untuk mengatur konsumsi kopi agar tidak terlalu bergantung, dan bisa merasakan manfaat kopi tanpa efek samping ketergantungan. Yang kelima, meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi hitam tidak hanya populer sebagai minuman pengusir kantuk, tetapi juga dikenal mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Kafein yang terkandung dalam kopi bekerja dengan cara merangsang sistem saraf pusat, yang pada gilirannya meningkatkan pembakaran lemak di dalam tubuh. Efek ini bisa meningkatkan laju metabolisme sekitar 3-11 persen, sehingga membuat tubuh lebih efisien dalam membakar kalori, bahkan saat sedang beristirahat. Bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan berat badan, atau menjaga berat badan ideal, kopi hitam seringkali menjadi pilihan pendamping diet yang sehat. Minum kopi hitam tanpa tambahan gula atau susu tidak hanya rendah kalori, tetapi juga dapat membantu Anda merasa kenyang lebih lama. Namun, penting diingat bahwa kopi hanya efektif sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti makanan sehat. Dengan menjaga asupan kopi tetap seimbang, Anda dapat memanfaatkan peningkatan metabolisme ini, untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat. Yang keenam merangsang sistem pencernaan. Tidak sedikit orang yang merasa perut mereka terstimulasi setelah mengonsumsi kopi hitam di pagi hari. Ini karena kopi memiliki efek laksatif alami yang bisa merangsang sistem pencernaan, dan memperlancar buang air besar. Bagi mereka yang sering mengalami masalah pencernaan atau sembelit, kopi hitam bisa menjadi solusi sederhana untuk memperlancar sistem pencernaan. Namun, konsumsi kopi yang berlebihan atau dikonsumsi pada saat perut kosong dapat menimbulkan iritasi pada lambung. Efek ini bisa memicu peningkatan produksi asam lambung yang menyebabkan ketidaknyamanan seperti perut kembung, mulas, atau bahkan asam lambung naik. Bagi yang memiliki riwayat penyakit lambung atau mat, sebaiknya menghindari minum kopi hitam saat perut kosong, dan selalu menyeimbangkannya dengan makanan atau air putih untuk mengurangi efek sampingnya. Yang ketujuh mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain terkenal karena kandungan kafeingnya, kopi hitam juga kaya akan antioksidan, seperti asam klorogenik dan melanoidin. Antioksidan ini berperan penting dalam melawan radikal bebas, yaitu molekul berbahaya yang dapat merusak sel-sel tubuh, dan memicu penuaan dini serta penyakit kronis. Dengan mengonsumsi kopi hitam, Anda bisa mendapatkan tambahan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan kulit, organ, dan sel-sel tubuh. Bagi mereka yang menjalani gaya hidup aktif dan sering terpapar polusi, antioksidan dari kopi hitam dapat berperan sebagai perlindungan tambahan bagi tubuh. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kopi menjadi sumber antioksidan terbesar bagi beberapa orang, terutama bagi mereka yang tidak banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Tentu saja, bukan berarti kopi hitam bisa sepenuhnya menggantikan asupan antioksidan dari makanan sehat lain, namun menambahkannya dalam jumlah yang tepat bisa memberi dampak positif jangka panjang untuk tubuh. Yang kedelapan, memurangi risiko diabetes tipe 2. Salah satu efek positif dari minum kopi hitam secara rutin adalah potensinya untuk mengurangi risiko diabetes tipe 2. Menurut beberapa studi, kopi hitam dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti tubuh lebih efisien dalam mengolah gula darah. Hal ini sangat penting, terutama karena diabetes tipe 2 adalah penyakit yang sangat umum dan memiliki dampak yang luas bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kopi hitam tanpa gula mengandung senyawa bioaktif yang membantu mengatur metabolisme glukosa, sehingga menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, kebiasaan minum kopi hitam juga dikaitkan dengan penurunan risiko resistensi insulin, yang merupakan faktor utama dalam perkembangan diabetes. Tentu saja, manfaat ini lebih optimal jika kopi dikonsumsi tanpa tambahan gula atau krimer berlebihan, karena pemanis berlebihan justru, bisa meningkatkan risiko diabetes. Yang kesembilan meningkatkan kesehatan liver. Liver atau hati adalah organ vital yang berperan dalam membersihkan darah, memetabolisme nutrisi, dan mengatur berbagai fungsi penting tubuh. Kopi hitam, jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan liver. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum kopi hitam secara teratur dapat memurangi risiko penyakit hati kronis seperti sirosis, hepatitis, dan bahkan kanker hati. Kafein dan antioksidan dalam kopi hitam diketahui memiliki efek perlindungan bagi sel-sel hati, membantu mengurangi peradangan, dan pembentukan jaringan parut. Mereka yang mengonsumsi kopi hitam cenderung memiliki risiko yang lebih rendah terkena kerusakan hati akibat konsumsi alkohol atau faktor lainnya. Minum 2-3 cangkir kopi hitam setiap hari, tanpa tambahan gula dan krimer. Bisa menjadi kebiasaan sederhana yang membantu menjaga kesehatan liver dalam jangka panjang. Yang kesepuluh meningkatkan suasana hati, dan memurangi risiko depresi. Kopi hitam seringkali menjadi sahabat bagi mereka yang merasa mood sedang turun atau tengah menghadapi tekanan mental. Efek stimulan kafein tidak hanya berfungsi untuk memberikan energi fisik, tetapi juga bisa berdampak positif pada suasana hati. Kafein merangsang pelepasan dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur perasaan bahagia dan rileks. Bagi mereka yang sering merasa stres atau cemas, Secangkir kopi hitam dapat menjadi dorongan yang menenangkan pikiran sejenak. Lebih dari itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara rutin dapat menurunkan risiko depresi hingga 20%. Dampak ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dengan pola konsumsi yang tepat, kopi bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi risiko gangguan mental ringan hingga sedang. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa kopi bukanlah pengganti penanganan kesehatan mental profesional. Dan konsumsinya perlu dibatasi agar tidak menimbulkan efek negatif seperti kecemasan yang berlebihan. Yang kesebelas menjaga berat badan dengan menekan nafsu makan. Bagi banyak orang, kopi hitam adalah teman setia dalam program diet. Kafein dalam kopi hitam diketahui dapat menekan nafsu makan dan memperpanjang rasa kenyang. Ketika dikonsumsi sebelum makan, kopi hitam dapat membantu mengurangi asupan makanan berlebihan, sehingga mendukung usaha penurunan berat badan. Kopi hitam rendah kalori dan tidak mengandung lemak atau gula, yang menjadikannya pilihan minuman yang tepat bagi mereka yang ingin mengontrol asupan kalori. Namun, manfaat kopi hitam dalam menekan nafsu makan ini paling efektif, jika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, atau krimer. Mengonsumsi kopi hitam sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang mencakup pola makan seimbang, dan olahraga teratur dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Bagi mereka yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan, kebiasaan minum kopi hitam bisa menjadi trik sederhana namun efektif. Yang kedua belas menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson adalah kondisi serius yang mempengaruhi fungsi otak, dan menyebabkan penurunan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko penyakit ini adalah dengan mengonsumsi kopi hitam secara rutin. Kafein dalam kopi hitam memiliki efek positif pada otak, yang dapat membantu melindungi saraf dan meningkatkan daya ingat. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang rutin minum kopi hitam memiliki risiko lebih rendah terkena Alzheimer, dan Parkinson dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kopi sama sekali. Hal ini karena kopi hitam membantu menjaga kesehatan sel-sel otak, dan melawan penurunan fungsi kognitif akibat penuaan. Dengan minum kopi hitam secara moderat setiap hari, Anda dapat memberi perlindungan ekstra pada otak dan memperpanjang kesehatan kognitif di usia lanjut. Dengan mengetahui dampak positif dan negatifnya, kopi hitam bisa dinikmati dengan cara yang lebih bijak dan sehat. Bagi pecinta kopi, menambahkan secangkir kopi hitam dalam rutinitas harian bisa memberikan banyak manfaat luar biasa yang bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Video ini disusun untuk tujuan informasi umum saja. Efek dari minum kopi hitam dapat bervariasi antara individu, tergantung pada kondisi kesehatan, kebiasaan konsumsi, dan faktor gaya hidup lainnya. Beberapa manfaat yang dijelaskan dalam video ini didukung oleh penelitian, namun hasilnya tidak dapat dijamin serupa bagi semua orang. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan jantung, hipertensi, gangguan tidur, atau masalah kesehatan lainnya, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau ahli gizi sebelum menambah atau memubah konsumsi kopi hitam dalam keseharian Anda. Perhatikan batas konsumsi kafein harian yang disarankan untuk menghindari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi berlebihan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.